Halo guys, disini aku bakal tutorial hijab, oh iya kenalin aku Tosfie dan ini video tutorial pertama aku di Youtube aku mau bikin tutorial hijab menggunakan pasmina lafie namanya GSK look pertama, make sure kalian punya indah atau cipur dan kalian aku lebih pakai kalau aku pakai yang poin tie back yang di iket ke belakang jadi dia gak sampai leher maka aku pakai maka aku pakai manset, ini tuh yang di iket aja suitable gitu menurut aku gak sakit di kuping ini dari lafie juga yang 2.0 yang udah di upgrade jadi jahitannya itu cantik banget dia gak ada garis di atas kepala gini terus aku mau kasih tau panjangnya gak ada bedanya untuk kanan dan kiri ini belum aku lupas dan aku gak ada gunting tapi gak apa-apa jadi udah sama nih panjangnya aku biasanya cari yang lukukannya paling bagus aja sih yang biasanya aku serika bagian yang aku mau serikanya paling lama di pinggir gitu loh aku tekan banget biar lukukannya tuh cantik dan ini udah aku suka bagian ini aku tinggal taro gini dia tuh stay di kepala karena karena pakai inner kalo misalnya bahan-bahan kayak gini gak pakai inner tuh bakal jatoh pasti terus aku tekan di sini di lehernya ke belakang ini ya nah kalo misalnya mau aman banget aku saranin buat pakai pentul pentul jadi kalian pentulinnya di sini karena aku pakai inner ini gampang banget jadi pentulinnya di innernya kayak gini di belakang kuping aku pentulin, pentulnya pastiin yang tajem banget biar gak ngerusak hijab kalian ini super tajem cuma kalo dibawah yang warna warni kalo bisa sih kayak bening aja gitu loh atau warna hitam atau warna krem warna-warna aman ini warna merah terus pentulin juga di atas ini bagian belakang kalo mau bener-bener aman cuma sebenernya aman aja sih selama pakai inner takut terbang-terbang aja buat yang naik motor atau apa udah bagus lukukannya terus yang ini aku tarik dikit begini kayak gini tadaa udah oke ini selesai dari bakal tahan seharian tapi sebab kalo misalnya mau lebih-lebih tahan seharian pentulin di satu lagi sebelah sini jadi berarti butuh tiga pentul ini ini lu paling menurut aku gak terlalu banyak effort kayak lipat-lipat segala macam bahkan kalo misalnya aku gak pakai pentul selama inner kalian stay banget di kepala itu fine banget karena aku sering banget jadi aku copot semua pentulnya ya aku nunjukin ke kalian terus yang atas kepala juga kayak biasa aku kayak gini aja gini terus udah kayak dia akan tetep stay aja gitu di kepala nah belakang bagus panjang karena gak di lipat dua tadi hey ini look pertama yang paling aku suka bikin rahang aku tuh gak terlalu terekspas gak terlalu keliatan gitu jadi kayak muka aku kayak mini banget ini tuh look yang cocok banget buat bentuk muka yang berahang yang kotak ya yang kotak jadi kayak keliatan lebih slim gitu loh sekarang look kedua jadi ini buat yang mau kayak rada ngetat di bagian leher panjang masih sama terus aku keatasin dulu gini jadi aku ikut di belakang gitu loh ini biar belakangnya keliatan bagus masih pake ciput tetep terus aku ikut aja ikut udah terus aku lepasin ke belakang gini terus aku rapiin oh ini dibawahkan ke kebagian kerudung aku aku rapiin sedikit-sedikit nah sebenernya sama kayak look yang pertama cuma tuh ini beda versi aja jadi dia tuh kayak yang sebelah sini tuh rada lembang sebelah sini tuh masuk banget tapi bagian belakangnya tuh keliatan cantik gitu keliatan kayak ketutup gitu loh gimana ya? keliatan gak? kayak ketutup dan rapih ini biasanya kalo misalnya kalo mau pake kayak lo baju-baju yang kemeja terus ada aksen-aksen apa itu bisa diketatin banget udah 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 bagus ini nanti sama kayak tadi cuma ini bedanya dia ikatnya doang terus kalo untuk look ini terserah kalian kalo misalnya mau kayak yang kayak gini juga bisa atau mau klewer-klewer juga bisa atau mau kayak satu doang kayaknya aku mau ganti kayaknya aku mau ganti baju kayak aku gak ngerasa safe pake mamfet ini dia tuh ganti tartan yang hitam yang lebih aman biar nantap banget so aku juga menunjukin inner aku dia tuh inner tie bag kayak diikat gitu loh diikat gini diikat sesuai bentuk kepala kalian aja jadi adjustable terus ikat aku bisa ikat 2 lagi biar detalinya gak kepanjangan kayak gini bentuknya oke kayak gini bentuknya sekarang look ke 3 look ke 3 aku mau bikin lipat 2 deh ini biasa aku pernah pake look ini waktu tahun 2016 ya jadi dilipat dilipat kayak gini sebenernya gak lipat 2 sih lipat sedikit ya terus aku kebelakangin panjang di kanan di kiri pendek di kanan panjang kiri pendek terus aku ketatin terus aku lipat kayak gini make sure bener-bener ketat biar kayak gak ada gerigi-gerigi gitu loh disini tapi tergantung selera sih sebenernya kan ada juga yang suka dia lancip banget cuma gak terlalu suka lancip banget jadi aku akan sangat-sangat ngetatin ini pake bentuk ini gak mungkin gak pake bentuk bersai terus bagian ini aku keatasin disini ini biasanya orang yang pake model kayak gini suka kayak bikin bervolume hijab gitu loh kepalanya aku sorry aku jelasin lagi takut kecutan jadi aku naikin gini ini bagian yang kecilnya naikin kayak disini terus naik satu lagi ada bagian sininya aku rapiin lagi bentuk kayak garis gitu loh disini ada tiga garis keliatan gak sih keliatan ya kamu jangan sampe salah terus udah nih rapihkan bentukan sebelah kiri aku terus aku pentulin lagi diatasnya aku pentul biar dia stay terus aku tambahin lagi kayak gini di garis yang keempat berarti gini biar dia cantik bentuknya aku obses banget liat cantik banget bukan aku kerudung terus aku ketatin lagi disini terus aku gini oh my god aku lupa jadi harusnya yang tadi tuh labelnya keliatan lebih cantik ada kan label brand new mafia aku lupa udah terus udah tinggal dipentulin satu disini ini tuh bakal stay ah kulit aku tusuk oke main kesin sabar ya main kesin sabar ya dan ini done lalu ke tiga lihat dia super rapi banget terus juga lukukannya bagus oke bagus bagus deh aku selfie lalu keempat ini buat yang misalnya kakak kalian gak suka pake ciput atau gak nyaman ini aku gak pake cuma aku gak bisa nunjukin jadi tiap aku gak pake ini super licin tuh dan ini tips dari aku kalian ikat sorry bukan ikat kalian pentulin sebenernya lebih aman pake peniti cuma aku lagi gak ada peniti jadi kalian pake peniti ini aku pentulin bagian belakang sebelah kanan aku pendek sebelah kiri aku super panjang oke selesai terus ini aku pentulin ke belakang terus aku ambil bagian rudung yang panjang tadi kayak gini ini tuh kayak bikin lu seolah-olah kalian pake ciput kayak di bahan yang sama gitu padahal kalian gak pake ciput kan jadi gak ngeralah kalo misalnya kalian punya bahan-bahan yang tipis dan flowy kayak hijab yang aku pakai ini dipentulin ke sebelah sini biar stay jangan lupa untuk dipentulin ini look yang gak perlu pake ciput dan gak akan nerawang belakang juga oke terus sebelah sini ngerti gak ada rambut sama sekali gak nerawang dan bagus cuma ya tricky nya yaitu kayak dia gak stay banget di kepala terus bisa juga kalian kayak giniin ini lebih aman sih menurut aku karena ini keiket banget tuh terus misalnya kalian gak mau yang ciput gudung dalamnya keliatan nih kalian tinggal majuin aja terus kasih pentul kalau mesti bener sih pentul sana sini pentul lagi terus biasanya ini aku kasih pentul juga ini aku ikut aja deh udah ini gak pake ciput sama sekali terus bagian dalam hijabnya juga gak keliatan gak keliatan kalau ini tuh double gitu kayak gak seset di bagian leher juga bagian belakang aman bagian samping gak nerawang sama sekali tutorialnya ada dan aku mau kasih tips sedikit aku tuh sering banget ngeliat kayak misalnya orang mention aku kayak gimana mereka ngakuin tutorial yang aku udah bikin tapi gak sesuai ekspetasi gitu loh pertama bahannya pasti beda gitu loh kayak aku nunjukin sekarang bahan yang super tipis dan flowy terus misalnya yang ngepraktekin tuh yang bahan-bahan kayak kret tapi yang tebel segala macem itu tuh bakal-bakal beda banget hasilnya karena bakal kenceng banget eh kenceng tebel banget di bagian leher dan juga lukukannya pasti beda karena kalau misalnya tebel lukukannya pasti gak mungkin se-flowy ini biasanya tutorial yang aku tutorial yang aku kasih ke kalian ini tuh berlaku untuk bahan-bahan yang flowy dan tipis atau silk itu pun silk yang super-super tipis oke terus aku sekarang mau nunjukin warna-warna GSK favorit aku yang aku lagi pakai ini ini yang romans selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati